bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi buat sahabat-sahabatku dimanapun kalian berada jumpa lagi bersama tukang sayur keliling teman-teman video kali ini kita sharing-sharing bareng teman-teman semua ini ada pertanyaan dari putro sobo channel satu hari yang lalu pak mau tanya pangkalan pertama apakah sampan membayar atau izin aja ke yang punya rumah soalnya kan kadang orang agak terganggu dengan kita taruh dagangan di depan rumah oke teman-teman ya emang di depan rumah ini dan ini ada kios kios nasi kucing kalau sore teman-teman kalau malam ini kios nasi kucing kalau awalnya awalnya kan memang kita saya parkir disini ya dulu itu pakai sepeda motor awalnya pakai sepeda motor saya parkir disini teman-teman dan karena sudah karena sudah terbiasa disini parkir dan saya sudah bilang sama yang punya rumah ini ini punya rumah ini sudah ganti teman-teman ini sudah dijual jadi dulu sudah bilang sama yang punya rumah ini terus berikutnya ini ada yang pemilik baru pun saya juga izin sudah izin bahwa saya mau ikut jualan disini pagi hari seperti itu malah itu teman-teman saya dipasangkan kran air sama di atas ini ditambahi lagi ya biar kalau kehujanan itu enggak banget-banget kehujanan gitu katanya ini malah malah baik banget nih teman-teman kalau yang ini ini untuk kios nasi kucing ini dulunya belum ada teman-teman dulunya belum ada saya waktu parkir disini pertama dulu ini belum ada terus dan ini dibangun ini ya sekalian saya izin juga sama yang pemilik kios nasi kucing ini ya warung nasi kucing ini saya juga izin dan untuk apa ya ini saya nggak nyewa sih nggak nyewa cuman ada waktu-waktu tertentu lah ya kita bisa kasih istilahnya saya membantu membantu bayar listrik aja lah ini teman-teman karena waktu kalau masih subuh itu kan saya menghidupkan lampu ini sampai jam 5.30-6 seperti itu jadi saya nggak nyewa cuman saya ikut bantu bayar lampu yang pasti dari pertanyaan ini kita parkir disini tuh kita sudah izin seperti itu teman-teman dan hari ini memang kebetulan kebetulan lagi agak sepi pembeli sudah pada pulang dan ya ini kita bisa mainan hp bisa jawab pertanyaan dari teman kita tadi ya oke saya gitu dulu kita lihat jualan hari ini selamat pagi salam beraktifitas semoga sehat selalu buat kita semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini guys untuk tampilan tampilan setelah kita buka dasarnya dari pasar tadi malam kita muat dan sekarang kita dasar apa kuy? apakah murah rola sewa? aku dodol murah-murah aku kan biasanya luar biasa luar biasa aku harus tenang aku sampai rasanya aku bisa makan murah-murah murah-murah makanya begini nunggu aku kok murah muci sehingg disik murah muci sehingg disik murah sehingga semangat kerja sehingga ya potong mbak yu pilih mbak yu pilih mulai sampai cukup di sana oke so so nah lah 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 sambahan kenceng kati ngalem karena tidak bisa selesai jangan biar masaknya bukan aku jangan ini giluh masaknya nah, sampai lagi ini juga berkerepot yang bisa ini jadi ini Shep sopan eh di luar jajan di luar jajan kita milio ditempat-mamak mau lagi apa raja jajan selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih